Tim patroli Serigala Kota Polresta Jambi mengamankan tiga pemuda terduga geng motor. Dari tangan pemuda tersebut, petugas berhasil menyita dua senjata tajam. Saat ini ketiganya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di satres game Polresta Jambi. Tim patroli Serigala Kota Polresta Jambi kembali mengamankan tiga pemuda terduga geng motor di kota Jambi. Ketiganya diamankan saat petugas sedang patroli Kang Tipmas menyisir kota Jambi. Tiga pemuda itu diamankan di Jalan Haji Kambil, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu Dinihari. Kasat Sabara Polresta Jambi, Kompol Samsul Bahripi mengatakan saat patroli, polisi menemukan sekelompok pemuda sedang berkumpul. Ketika dihampiri petugas, belasan pemuda itu kabur dan tiga diantaranya berhasil diamankan petugas diserta dua senjata tajam jenis samurai dan egrek. Tiga pemuda yang belum diketahui identitas Caya ini saat ini diserahkan ke penyidik Satres Krim Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.